Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Allahumma salli'ana Sayyidina Muhammad Wa'ana'ali Sayyidina Muhammad La'hauna walakua ta'ila billahi la'alilazim Baik, ini perkulian pertama dimana saya harus merekam sendiri dan tidak ada keterlibatan atau partisipasi dari Anda semuanya tapi oke, ini memang pilihan, saya kira ini pilihan terbaik yang bisa kita ambil saat ini oke, tema kita saat ini tentang kodok, tentang ketentuan ilahiyah dan isu atau klaim adanya keburukan di dalam tatanan semesta ini isu yang sangat tua sekali dan sudah banyak diupayakan penjelasan atau argumentasi dibangun untuk memberikan landasan untuk mengurai dan sebagainya, tapi sebagaimana sebuah isu yang sudah sangat klasik dan tua semua itu bagi sebagian pihak mungkin cukup meyakinkan bagi saya juga begitu tapi juga bagi pihak lain boleh jadi tidak meyakinkan apapun itu yang penting saat ini kita adalah belajar terus dan terus menerus baik, saya akan share screen sebagai panduan untuk apa namanya diskusi kita saat ini oke, Bismillahirrahmanirrahim ini ayat yang relevan dengan tema kita kami telah turunkan dari Al-Quran di dalam kandungan Al-Quran itu sesuatu yang bisa menjadi shifa, menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang beriman walayazidu zolimina ila khasara sementara pada asasama hal itu justru menambahkan kerugian bagi orang-orang zolim karena mengingkarinya Allah melanjutkan kalau kami berikan kalau kami limpahkan karunia kepada manusia itu mereka justru berpaling sementara kalau mereka ditimpa oleh keburukan mereka orang yang berputus asa atau berkeluh kesah ini dua sifat dasar manusia yang bisa kita temui kapanpun itu kalau mereka punya kelebihan atau punya kelonggaran dalam rezeki biasanya itu lupa sementara kalau lagi sulit ia berkeluh kesah atau ingat oke disini ada kata asyarru asyarru keburukan apa sebetulnya keburukan itu mengapa mengapa dinisbahkan kepada Allah wa izah massahu syarru pertama wa izah an amna kalau kami berikan ni'mat ini dinisbahkan kepada Allah lalu kepada manusia dilekatkan asyarru bukan dinisbahkan kepada Allah sorry saya saya ralat wa izah an amna ala insan an amna jadi fa'ilnya adalah Allah kalau kami limpahkan kepada manusia satu rezeki satu kenikmatan dia akan berpaling wa izah massahu asyarru kanaya usah sementara kalau manusia ditimpah atau terkena keburukan dia akan berkeluh kesah oke atau putus asa apa itu keburukan mengapa ada atau apakah memang ada ini kan isu yang sangat klasik sekali tentu starting point diskusi kita itu bukan bukan pada level ujaran sosial kita siapapun kita yang hidup bermasyarakat pasti mengakui ada yang disebut keburukan secara sosial ya tetapi isu yang sedang kita diskusikan adalah pada problem filosofis jadi apakah memang ada hakikatnya yang disebut sebagai keburukan ini bukan kayak Anda lagi jalan terus minyak duri itu keburukan itu semua kita tahu atau ada korupsi itu keburukan semua kita tahu tapi bukan itu maksudnya ya tapi yang lebih otentik dari itu oke kita langsung kepada diskusi filosofisnya bahsun falsafi para ahli menyebutkan bahwa keburukan keburukan-keburukan itu masuk ya di dalam ketetapan ilahiyah bil-arad secara aksidental bukan secara esensial para filosof atau para ahli itu menyampaikan penjelasannya sebagaimana berikut dinukil atau dinisbahkan dari plato bahwa keburukan apa yang kita sebut sebagai keburukan itu sesuatu yang sifatnya non-eksisten adam hal ini dijelaskan dengan beberapa contoh misalnya membunuh orang dengan pedang apakah betul membunuh dengan pedang itu sebuah keburukan mari kita analisa kalau kita lihat dalam proses dalam kegiatan membunuh dengan pisau itu melibatkan beberapa hal pertama kemampuan katakanlah saya atau Anda sebagai pembunuh kemampuan kita menebaskan pedang kepada lawan kita jadi kita punya kemampuan kekuatan untuk menebaskan pedang kepada lawan kita sehingga dia terbunuh kalau kita lihat dari perspektif kita maka kekuatan kita yang teraktualisasi sehingga bisa menebas itu bukan keburukan itu sebuah kesempurnaan kamal karena kita punya kekuasa untuk menggerakkan otot kita kita punya kekuasa untuk mereadisikan pilihan kita di dalam pikiran sehingga apa instruksi dari saraf dan sebagainya itu dituruti oleh otot dan tangan kita sehingga kita bisa menebaskan diukur dari sistem anatomis tadi itu maka sesungguhnya kemampuan kita menebaskan pedang kepada orang itu sebuah kesempurnaan bukan dilihat dari segi korbannya kemudian juga keberanian kita kita punya keberanian yang kita aktualkan dengan cara menebas ada orang yang punya punya keinginan ngomel-ngomel di belakang tapi gak berani menyatakan secara terbuka ini kita punya keberanian jadi kita punya keinginan kita realisikan artinya diukur dari segi saja keberanian kita maka itu sebuah kesempurnaan jadi kita sebagai pelaku ketika mengaktualkan kehendak kita itu satu kesempurnaan mungkin juga dengan otot kita reaksi yang diterima oleh tangan kita yang ada otot di dalamnya itu atas instruksi pikiran min apa mine maka itu sebuah kesempurnaan jadi ketika tangan kita bekerja sesuai dengan instruksi yang diperintahkan oleh pikiran kita maka itu sebuah kesempurnaan bukan keburukan semua yang tadi itu yang kita coba urai tentu ada banyak tapi ini tiga saja ya kemampuan keberanian dan gerak oleh fisik kita itu sebuah kesempurnaan jadi bahkan dalam kasus pembunuhan dengan pisau misalnya dari satu sisi sebagai subjek yang kita temukan adalah sebuah kesempurnaan aktualisasi dari apa namanya diri kita sama sekali tidak mengandung keburukan demikian juga dengan ketajaman pisaunya diukur dari alat pisau sebagai alat untuk membunuh hari itu kita bacokkan terus tangan orang putus misalnya atau kulit terkelupas diukur dari kemampuan besi kekuatan besi karakter besi yang benda padat terus dia tajam maka itu sebuah kesempurnaan bagi besi itu justru kalau ada besi sangat tajam dan kuat tapi dibuat baca orang kok dia tumpul dan patah maka ini bukan sebuah kesempurnaan bagi besi tadi itu demikian juga dilihat dari leher orang yang dipenggal jadi leher karena wataknya itu lunak apa namanya daging maka secara 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 fisik kalau dia dipatahkan dipotong dengan pisau yang sangat tajam dan sangat kuat seharusnya dia memang putus jadi secara sistemik memang kita perhatikan tadi kalau kita perhatikan satu persatu semua itu mengandung sebuah kesempurnaan atau kebaikan jadi bukan keburukan tomat kalau diiris jadi terpotong sama ada kulit juga tubuh kita yang memang rentan dan sangat ini harusnya harusnya kalau kena pisau ya dia terluka jadi kalau dilihat kita kita urai satu persatu ternyata itu bukan sebuah keburukan itu sebuah kesempurnaan maka tidak tersisa kecuali yang kita sebut sebagai kematian apa itu kematian yaitu ketika roh tercabut dari orang yang terbunuh dan hilangnya kehidupan kematian itu kan hilangnya kehidupan hilangnya kehidupan itu sebuah negasi bukan afirmasi jadi hilang ketiadaan yang ada adalah ketiadaan kehidupan jadi hilangnya sebuah kehidupan dari diri seseorang dengan demikian maka dia adami bersifat ketiadaan bukan adaan jadi satu-satunya yang kita sebut sebagai keburukan itu adalah ketika jiwa dia terenggut dari tubuhnya jiwa yang terenggut dari tubuh itu sebuah ketiadaan ketiadaan kehidupan jadi bukan keberadaan jadi sifatnya adami ketiadaan non-existent demikian juga kalau kita kembangkan pada contoh-contoh yang lain pada misdak yang lainnya maka kita katakan sebuah keburukan itu sebuah sifatnya non-existent oke ini juga diakui oleh banyak filosof muslim termasuk dalam salah satu kutipan Ibn Arabi juga menyebut demikian kemudian yang disebut sebagai keburukan itu yang ada pada semesta yang terjadi kepada fenomena sehari-hari kita itu sesungguhnya adalah ketiadaan yang bersifat relatif adam mudaf jadi bukan ketiadaan mutlak jadi yang kita sebut sebagai keburukan yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari itu sesuatu yang sifatnya ketiadaan relatif jadi ketiadaan yang berrelasi kepada sesuatu bukan secara mutlak tiada bukan maka ketiadaan tadi itu memiliki porsi non-existent memiliki porsi atau bagian kecil dari eksistensi sedikit saja misalnya kekurangan kehilangan kekurangan kematian kehancuran yang terjadi di dalam alam eksternal kita di dalam sistem kosmos gunung meletus dan sebagainya kehancuran kerusakan orang meninggal dunia kan sebelumnya hidup terus dia mati ini kan artinya ada porsi dari keberadaan oleh karena itu mengingat ketiadaan tadi sifatnya idofi keadaan relasional atau relatif maka problem ini memiliki persinggungan dengan ketentuan ilahiyah yang mengatur sistem kosmos artinya apa terjadi secara bil-arot secara aksidental bukan secara esensial jadi orang hidup kemudian mati gunung yang awalnya mungkin dia setiap meletus sebagai-bagai sistem kosmik maka terjadilah kerusakan dan sebagainya oke sebab yang dapat kita konsepsikan tentang ketiadaan itu bisa dalam bentuk pertama adam mutlak ketiadaan mutlak itu ketiadaan yang merupakan lawan atau kontradiksi dari keberadaan itu yang pertama atau adam mudof ketiadaan yang bersifat relasional ilah malakatin relasi kepada malakah adam adam malakah itu maksudnya ketiadaan yang merupakan potensial misalnya atau ini berhubungan dengan kesempurnaan sesuatu misalnya buta buta itu ketiadaan karena kita ukur dari kemampuan melihat bukan ada bukan ada dan tidak ada kalau ada dan tidak ada itu sifatnya kontradiktif kalau ini ada dan tidak ada secara habitus ada misalnya melihat buta buta itu ketidakmampuan melihat tapi bisa jadi dia dengan pengobatan macam-macam dia bisa melihat jadi ini sifatnya habitus atau habitual bisa sifatnya potensial bisa diubah jadi kebuta adalah ketiadaan kemampuan melihat sementara umumnya orang bisa melihat jadi ini sifatnya relatif bagian yang pertama tadi yang kontradiksi itu bisa berupa satu ketiadaan sesuatu yang dihubungkan dengan mahyahnya dengan esensinya misalnya misalnya ketiadaan zaid ketiadaan si a jika diukur atau dibandingkan dengan esensi dirinya kasus yang ini saya misalnya saya ketiadaan ketiadaan diri saya dihubungkan dengan esensi saya itu hanya ikhtibar akli hanya konsiderasi akal saja sama sekali tidak mengandung keburukan karena tidak ada subjek yang menjadi mushtarok subjek-mushtarok subjek menjadi porsi bersama dua hal itu tidak mungkin tidak mungkin menghimpun dua yang kontradiksi prinsip identitas memang bisa jadi bisa jadi ini dibuat secara muqayyat secara terbatas tidak mutlak lagi misalnya kayak hidup tadi itu si a hidup kemudian mati maka kematian dia diukur dari kehidupan dia itu menjadi sebuah keburukan karena ketiadaan kehidupan tetapi kalau kita analisa ternyata ini sesungguhnya hanya ketiadaan rasional saja karena awalnya ketiadaan itu berrelasi kepada kehidupan sebelumnya jadi tidak benar-benar mutlak ketiadaan jadi bukan sebuah keburukan secara mutlak kemudian yang kedua bisa juga yang kedua adalah ketiadaan sesuatu bin nisbah atau diukur dari sesuatu yang lain misalnya dari segi dari segi mahiah dari segi esensinya misalnya begini tumbuhan 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 itu kuiditas atau esensi tumbuhan itu esensi tumbuhan itu tidak mengandung di dalamnya esensi binatang artinya di dalam tumbuhan tidak ada mahiah binatang apakah ketidak memilikinya tumbuhan terhadap esensi binatang itu sebuah keburukan karena ini ketiadaan di dalam esensi tumbuhan tidak terhadap esensi binatang sama di dalam esensi kita sebagai manusia esensi manusia tidak mengandung esensi bebatuan misalnya begitu ya esensi mineral apakah ketidak mengandungan kita terhadap esensi mineral sebuah keburukan kata kata tabat-tabai wahadhan nau' minal adami min lawazim il mahiyyat wahya yaktibari yaktibari yatibari 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 kalau kita perhatikan esensi manusia itu begini esensi kuda kekudaannya begitu esensi tumbuhan jadi ini implikasi logis implikasi eksistensial dari sebuah esensi yang menisayakan ketiadaan esensi yang lain gak mungkin semuanya berhamburan campur baur kita sebut manusia sekaligus adalah kuda ini kan sesuatu kategori yang tidak bisa diterima jadi sejujurnya ketiadaan kita ketiadaan esensi kita dalam menghimpun esensi yang lain itu bukan sebuah keburukan itu adalah kenisayaan lawazim kelaziman kenisayaan dari esensi kita sebagai manusia walqismusani bagian yang kedua tadi yang apa namanya ketiadaan mutlak dibagi dua terus ketiadaan yang mudhuf dibagi dua juga wahuwa al-adam al-mudhuf ilal malakah fuddan amrin masyai'an min kama diwujudih al-lazim insya'nihi ayyujad lahu wa yattasifu bihi ka'anwa'ilfasat il-aridah lil-asyak wa'an-nawakis wal-uyib wal-ahad dan seterusnya wahazal qismu minasyurur innamyitahakku fil-umuril maddiyati oke yang kedua adalah ketiadaan potensi yaitu kehilangnya sesuatu yang kita andaikan jika dia ada menjadi kesempurnaannya jadi ketiadaan sesuatu yang kalau yang kita andaikan kalau sesuatu ini ada ini menjadi kesempurnaan bagi sesuatu tersebut oke wahuwa wahazal min al-qismu misalnya contohnya misalnya al-fasad ya kerusakan di dalam semesta kemudian keburukan aib ya penyakit corona dan seterusnya misalnya wahazal qismu minasyurur innamyitahakku oke keburukan seperti ini keburukan kekurangan seperti ini itu hanya mungkin terwujud di dalam alam materi dan ini hanya mungkin terjadi kalau istiadat ya predisposisi kita itu memiliki kekurangan jadi ini tidak bisa kita sandarkan kepada Tuhan dimana yang berasal dari Tuhan itu hanya ifadoh hanya pelimpahan karena memang Tuhan tidak mengurangi jadi kausa dari ketiadaan itu adalah ketiadaan bukan keberadaan sebab dari ketiadaan adalah ketiadaan bukan keberadaan karena kema'an na'ilatul wujud wujud sebagaimana sebab dari pencipt dari keberadaan adalah keberadaan misalnya tubuh kita diserang oleh virus atau terpapar virus apa penyebabnya penyebabnya adalah antibody kita yang melemah artinya itu sebuah ketiadaan bukan bukan sengaja dicekokin virus itu bukan jadi itu reaksi invial kita terpapar misalnya atau kita terpapar oleh ide hoax hoax kita baca berita macam-macam lah tentang hoax tentang ngomong kosong kebohon kita percaya jadi yang terjadi sesungguhnya adalah kita yang melemah dalam mengelola informasi kekurangan pada kita jadi bukan ifadotul wujud itu adalah adam ketiadaan relatif oke jadi yang bisa kita relasikan dengan penciptaan dan kehendak Tuhan dalam sistem kosmos tadi itu dalam penciptaan dalam ketentuan kodok ilahiyah secara esensial itu adalah apa namanya adalah kadar ya ketetepan yang 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 berlasi dengan wujud jadi pemberian wujud itu yang bisa kita hubungkan dengan Tuhan bukan kekurangan karena ketiadaan atau kekurangan itu sifatnya non-existen itu gak bisa dihubungkan dengan Tuhan misalnya Anda gak punya uang atau saya gak punya uang kita gak bisa menyalahkan teman di sebelah Anda Anda gak punya uang harus menyalahkan teman Anda ya gak bisa yang bisa kita hubungkan itu kalau sifatnya pemberian kalau ketiadaan gak bisa dihubungkan Anda ketiadaan non-existen sudah tidak ada jadi mau bagaimana kita menyesbahkan kepada yang lain jadi kalau pun bisa kita misbahkan sebuah kekurangan yang terjadi pada semesta ini kepada Tuhan maka dia sifatnya bil-arabnya aksidental bukan esensial jadi karena sifatnya ini karena ini sesuatu ketiadaan yang bersifat relasional ada penjelasan lain juga ya kata Tuhan ada penjelasan lain bahwa persoalan yang kita hadapi itu bisa dikelompokkan dalam lima bentuk atau lima kategori pertama sesuatu yang sifatnya kebaikan sepenuhnya kedua sesuatu yang mana kebaikan lebih dominan dibanding keburukan atau lebih banyak yang ketiga antara baik dan buruk itu sifatnya 50% sama 50-50 kemudian lalu ada yang keburukannya lebih banyak dari kebaikannya yang kelima adalah keburukan sepenuhnya gak ada kebaikan kata Toba Toba'i kata Toba'i tiga yang terakhir keburukan mutlak kemudian keburukan yang dominan atau baik dan buruk secara sejajar sama itu tidak mungkin terjadi mengapa? karena itu mengimplikasikan kita mentarjih memprioritaskan sesuatu tanpa ada alasan pembenar jadi Anda memilih dua hal tanpa ada pertimbangan apapun itu gak bisa dibenarkan atau tarjih atau kita memilih sesuatu yang sifatnya sekunder di atas yang primer jadi memprioritaskan yang kedua di atas yang yang lebih baik itu gak bisa juga maka sudah sepatutnya kita melihat dalam konteks hatimah ilahiyah ini bahwa ada kuasa ada pengetahuan Tuhan dan ada kemurah hatian Tuhan yang sama sekali tidak mengandung kebahilan atau kepalitan di dalam maka dalam sistem kosmik ini yang mungkin kita ambil adalah bahwa Tuhan memilih secara aslah memilih sistem terbaik buat manusia bukan yang baik dan buruknya sama atau buruknya lebih banyak atau buruk mutlak itu gak mungkin karena Tuhan melimpahkan wujud itu berrelasi dengan kemampuan dia kemudian pengetahuan dia dan kemurah hatian dia wujud jadi jadi apa namanya gak bisa kita pilih tiga opsi terakhir apa yang kita sebut sebagai keburukan itu dalam pengalaman sehari-hari itu ternyata lebih sedikit dibanding dengan kebaikan keburukan yang sedikit itu bisa kita temukan kalau kita bandingkan dengan kebaikan yang banyak sekali oke yang kedua ini pandangan asyariah Imam al-Razi menyatakan bahwa sesungguhnya problem keburukan dan kebaikan itu tidak tidak elefan atau gak penting karena ini dasar dia adalah bahwa semua yang bersedari Tuhan itu baik apapun yang kita sebut keburukan itu pada akhirnya adalah baik tapi ini kan ini kan apa namanya pandangan asyariah yang menganggap bahwa kebaikan dan keburukan itu sifatnya apa ya tidak inherent gitu Imam al-Razi mengatakan bahwa isu ini tidak memiliki tempat atau gak bisa dibahas lagi atas dasar apa pandangan para filosof bahwa Allah itu adalah illah tamah Allah itu adalah kausa sempurna bagi semesta dan mustahil ada rekat ada ada jeda antara Allah sebagai illah dengan semesta sebagai maklul jadi maklul ini pasti terhubung dengan Tuhan secara terus menerus gitu oke fahuwa mujibun fi fi'lihi la muhtar dan Allah itu secara nisaya berlimpah kepada semesta bukan muhtar ini pandangan filosof yang dikritik oleh Ar-Razi sebetulnya maka apa yang kita sebut sebagai keburukan itu sebuah kenisayaan dia kata begitu fa'alaihi ayyujat mahuwa'ilatun lahu min khairin maka baik dan buruk itu sebuah risiko sebagai dampak dari apa namanya kausalitas kausalitas karena kita adalah maklul bagi illah tamah yaitu adalah Tuhan oke tapi disini apa namanya Tawa Tawa'i mengkritik Ar-Razi dia juga mengkritik berdasarkan pandangan ruhul mu'ani ruhul mu'ani itu namanya al-alusi ya saya lanjutkan lagi وَلَقَدْ أَنْصَفَ صَاحِبُ رُوحِ الْمَعَانِي حَيْسُ أَشَرْ أَوَّلًا إلى نظير ما تقدم من البحث فقال وَلَا يَخْفَ أَنَّ هَذَا إِنَّمَا يَتِمُ أَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ تَعَلَى لَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُنَ إِرَادَتُهُ مُتَسَاوِيَةً مِسْبَح إلى الشَّيء وَمُقَابِلُهُ بِلَا دَعٍ وَمَسْلَحَةٍ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْأَشَائِرَةِ وَإِلَّا فَقَدْ يُقَال إِنَّ الْفَعِلْ لِلْكُلِّ إِذَا كَانَ مُخْتَارًا فَلَهُ أَنْ يَخْتَارُ أَيُّ مَشَاءَ مِنَ الْخَيْرَاتِ وَالشُّرُ لَكِنْ الْحُكَمَ وَأَصَاتِينَ الْإِسْلَامِ قَالُوا إِنَّ اَخْتِيَرَهُ تَعَالَ أَرْفَعْ مِنْ هَذَا النَّمَتْ وَأُمُورُ الْعَالَمْ مَنُطَتٌ بِكَوَانِنَ كُلِّيَّتٍ وَأَفْعَلَهُ تَعَالَ مُرْبُطَتٌ بِحُكْمٍ وَمَسَالِحَةً جَلِيَّتٍ وَخَفِيَّتٍ Al-Alusi mengatakan bahwa pandangan al-razi ini tidak dapat dibenarkan karena Allah sebagai zat yang merdeka yang punya kehendak merdeka dalam menentukan misalnya apakah membangun sebuah kosmos yang baik atau buruk itu kehendak Tuhan itu tidak terjadi secara mekanistik karena dia hakim, karena dia itu maha bijak jadi sudah pasti dalam posisi berkehendak maka Tuhan akan ikhtiar Tuhan itu lebih tinggi dari ikhtiarnya sifatnya mekanistik jadi pasti dia akan memilih satu sistem yang di mana kebaikan lebih dominan dibanding keburukan dan kalau kita teliti misalnya umurul alam hal-hal dalam semesta ini ternyata semesta itu diikat oleh satu undang-undang, satu kanon, satu hukum universal yang dia bisa terintegrasi bisa berjalan secara harmoni dan sebagainya dan ini semua ini menandakan bahwa yang terjadi dalam pilihan Tuhan adalah sebuah kebaikan bukan keburukan jangan demikian pandangan arosi tadi itu tidak benar atau keliru inilah cara toba-taba ini dalam menjelaskan intinya kira-kira kalau kita ringkas keburukan itu sebuah ketiadaan non-existence yang bisa kita benarkan sebagai sebuah benar-benar keburukan itu hanya keburukan sifatnya relasional terkait dengan tadi itu, esensi tapi kalau kita perhatikan ternyata ini pun sifatnya bukan keburukan yang bisa kita nisbahkan kepada Tuhan tapi lebih keburukan yang bisa nisbahkan kepada kekurangan pada istiadat kita atau istiadat mahluk semesta tadi saya katakan di ayat tadi itu Allah mengatakan kalau kami karuniakan kepada manusia jadi Allah sebagai pelaku kami karuniakan jadi Allah yang bertindak disitu sementara dalam kasus keburukan dan kalau keburukan ini menimpa manusia tidak disebabkan kepada Allah jadi bukan kami menimpakan keburukan kepada manusia tapi kalau keburukan itu menimpa manusia karena yausah dia bergeluh kesah jadi Al-Quran tampaknya menganut bahwa memang apa namanya if all that terwujud ya pelimpahan itu dihidratikan kepada Allah karena sifatnya eksistensial sementara yang ketiadaan keburukan dan sebagainya ketiadaan itu tidak bisa dinisbahkan kepada Tuhan maka disebutnya wa'idhamassahu asyarru jadi fa'ilnya adalah asyarru kalau keburukan ini menimpa manusia bukan Allah menimpakan keburukan kepada manusia jadi saya kira ini clear ya ini pandangan yang diurai oleh tokoh-tokohai oke ini saya close dulu share screennya saya ingin tunjukkan dulu juga bahwa mungkin Anda nanti bisa cek di apa di youtube-nya Sadra ya saya lupa apa namanya itu saya pernah presentasi tentang katastrofi dan teodisi dalam pandang Ibn Arawi saya ingin share sedikit secara sekilas saja nanti detailnya Anda bisa dengarkan video saya yang ada di di youtube-nya Sadra itu saya ingin hanya menunjukkan bahwa apa yang kita sebut keburukan itu kalau kita mengajak kepada Ibn Arawi itu selalu tidak lepas dari empat hal kebaikan dan keburukan ya pertama kebaikan adalah kesejalanan atau ketidaksejalanan dengan ketetapan ilahi atau norma agama jadi kebaikan kalau kebaikan adalah sesuatu yang selaras dengan perintah agama keburukan adalah sesuatu yang tidak selaras dengan perintah agama jadi berlawanan dengan perintah agama misalnya berzina lah ya berzina itu keburukan karena berlawanan dengan perintah agama dilakukan di luar akat yang sah tetapi kalau hubungan marital hubungan seksual marital dilakukan oleh suami istri itu mendapat bahan padahal perbuatannya sama tidak ada bedanya bedanya adalah yang satu dilakukan di luar akat yang kedua dilakukan di dalam akat akat agama jadi ini secara perbuatan adalah sama tetapi yang membedakan adalah kondisi subjeknya kondisi subjeknya terait dengan akat itu kebaikan dan keburukan kemudian kedua keselarasan atau ketidakselarasan dengan temperamen diri apa namanya misalnya contohnya orang sakit lah ya sakit Anda berkunjung ke teman Anda yang lagi sakit Anda kasih roti dia makan gak enak air yang segar bagi tenggorokan yang sedang meradang itu tidak enak sementara bagi orang yang sehat air itu menyegarkan dan enak ini contoh bahwa sesuatu ya objek yang sama benda yang sama itu bisa kita persepsi sebagai baik dan buruk secara sama tergantung dengan sudut kita sebagai subjek sesuai dengan temperamen diri ketiga tercapai atau tidak tercapai sesuatu sesuai benchmark yang ditetapkan berdasarkan suatu argumen tertentu ini target misalnya begini saya pernah contohkan kalau gak salah Anda punya target lulus S1 dalam 4 tahun ini kebaikan ternyata setelah berusaha Anda cuma sampai 5 tahun gak selesai maka 5 tahun ini dibanding dengan 4 tahun ini sebagai burukan karena kita telah menetapkan berdasarkan benchmark ya ketentuan apa batas tertentu harusnya 4 tahun nanti kita molar menjadi 7 tahun misalnya begitu jadi ini disebut buruk ini disebut baik keempat tercapai tidak tercapai sesuatu sesuai tujuan hal harapan dan seringkali ini yang terjadi kalau sesuai dengan harapan kita kita sebut kebaikan kalau sesuai dengan kalau tidak sesuai dengan harapan kita kita sebut sebagai keburukan Anda berharap bisa bisa apa namanya jalan-jalan hari ini misalnya terus hujan maka hujan bagi Anda sebuah keburukan karena menghalangi niat Anda untuk ngedet di luar tapi bagi tetangga Anda yang punya sawah misalnya yang dia butuh air butuh segala macam itu sebuah kebaikan sesuai dengan harapan dia jadi kalau Anda perhatikan hampir ya hampir semua yang kita sebut sebagai baik dan buruk itu tidak pernah lepas dari 4 kategori ini tapi kalau Anda mau melihat secara ontologis kita lepaskan 4 kategori ini yang tersisa hanya ada oke saya akan share screen lagi ini pernyataan dalam futuhat oke kalau semua tadi kalau semua yang kita alami dalam fenomen itu kita lepaskan dari 4 kategori tadi maka tidak tersisa kecuali a'yan mawujudat kecuali hanya entitas atau keberadaan saja ya hanya ada saja yang tersisa tidak mengandung dan buruknya baik maupun buruk jadi kategori baik dan buruk itu tidak berlaku kalau semua itu kita lucuti yang tersisa hanyalah ada dan tidak ada inilah yang harusnya kita pegang kalau kita mau insaf mau lebih objektif dalam melihat persoalan jadi apa ya secara eksistensial kita gak bisa menisbahkan keburuan berat Tuhan itu semua berirasi kepada tadi itu ini pandangan yang saya kira sangat bagus sangat maju dalam mengevaluasi bagaimana penerian kita terhadap konsep kebaikan dan keburukan oke detailnya Anda bisa lihat dalam video saya yang di di kelas dosen di SAU Sadra itu ini hanya singkat saja kira-kira itulah poin yang bisa kita jelaskan secara filosofis terkait dengan problem keburukan dan kebaikan dalam kodok dalam ketetapan ilahiyah di alam semesta terima kasih kalau ada pertanyaan nanti Anda bisa pilihkan di WA chat bisa lewat voice note maupun video sekian dari saya kalau ada kekurangan memaaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati